Intro Cara merawat burung anis merah agar ngeplong tanpa fur 1. Tidak memberi fur dan pakan hidup Untuk cara yang pertama ini, anis merah hanya diberi pakan buah-buahan Seperti pepaya dan pisang Stop memberi fur dan pakan hidup seperti cacing tanah dan serangga Selama 1 minggu, gantilah pakan fur dan cacing dengan memberikan buah-buahan saja Tata caranya sebagai berikut 1. Teliti dulu anis merah Anda Apakah anis merah jantan atau betina 2. Pakan hanya berupa buah-buahan saja 3. Berikan terapi mandi malam setiap 2 hari sekali 4. Saat diangin-anginkan, dipancing dengan suara anis merah betina Bisa dengan burung asli atau rekaman 5. Keluarkan anis merah di pagi buta 6. Setelah beberapa hari anis merah akan bersuara ngeplong 7. Jika belum berhasil, cara ini bisa diteruskan sampai beberapa hari atau full selama 1 minggu 2. Stop fur, ganti dengan cacing tanah Untuk cara kedua ini, secara garis besar, hampir sama dengan cara pertama Hanya saja, cacing tanah diberikan sebagai ganti fur Tata caranya sebagai berikut 1. Bersihkan cacing tanah dari lendir 2. Berikan terapi mandi malam 3. Berikan dua ekor cacing tanah saat anis merah diangin-anginkan setelah mandi malam 4. Saat diangin-anginkan, pancing dengan suara anis merah betina Atau boleh asli atau rekaman 5. Keluarkan anis merah di pagi buta Untuk pengembunan dan diberi satu ekor cacing tanah Terapkan cara ini sampai anis merah ngeplong Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih